Allah bisa berbuat apapun yang dia kendakinya, termasuk memberikan pertolongan kepada para hamba yang berhak mendapatkan pertolongan itu. Tentunya kita selalu berharap kita ini menjadi bagian dari hamba Allah yang diperhatikan oleh Allah. Makanya di dalam zikir pagi dan sore itu, ada satu doa pendek. Badan-badan bapak-bapak apal bunyinya, Ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghisu, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfaca'in. Wahai Allah, Ya hayu ya qayyum, wahai Allah, zat yang maha hidup, yang maha mendiri, qayyum. Birahmatika, dengar rahmatmu, Ya Allah, astaghisu, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kulla, Ya Allah, perbaikilah keadaanku semuanya. Walatakilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Walatakil nafsi tarfaca'in, walaupun sekedip mata. Bahasa kitanya, Ya Allah, jangan engkau serahkan aku mengurusi urusanku sendiriku tanpa pertolonganmu sekalipun hanya sekedip mata. Ini menunjukkan betapa kita butuhnya Allah. Ini memberikan pemahaman kepada kita. Jangan pernah kita mimpi menyelesaikan urusan orang. Baik kita sebagai konsultan, apalah namanya, borong-borong menyelesaikan urusan orang. Urusan kita aja, gak bisa kita selesaikan. Jadi, kita bisa selesai karena memang Allah hadir, memberikan pertolongan, jadilah itu. Kalau tidak, gak bisa. Karena itu, sebagai konsultan yang baik, ketika ada masalah, orang bertanya, dia selalu, kalau dia muslim ya, kita ingatkan dekatkan diri kepada Allah. Itu dulu, itu dulu Pak, rumusnya itu dulu. Soalnya kalau udah dekat kepada Allah, masa Allah biarkan dia? Enggak bakal Allah biarkan. Pertolongan akan Allah berikan sesuai, ya, bentuknya, besarannya, termasuk timingnya. Nah, kenapa kita masih ragu dengan pertolongan Allah, itu bisa jadi menunjukkan bahwa iman kita memang masih jauh. Para ulama-ulama dulu itu gak pernah takut, dia dibiarkan oleh Allah. Karena dia dekat dengan Allah. Para nabi dan rasul, para sahabat gak pernah takut. Apalagi untuk urusan sesuap nasib. Gak pernah takut mereka. Mereka punya keyakinan, kehidupan mereka dijamin oleh Allah. Allah gak akan biarkan mereka. Seperti itu. Jadi, ini penting bagi kita. Kenapa kita ragu Allah menolong kita gak ya? Kalau kita berdoa, Allah kabulkan gak ya? Itu sebenarnya tidak lepas dari akibat disharmonisnya. Atau tidak begitu harmonisnya hubungan kita dengan Allah. Itu aja. Kalau mau ambil sampelnya, misalnya, saya dengan Bapak, kita berteman dekat misalnya. Berteman dekat. Maksudnya, teman dekat itu kita saling tahu. Saya dapat kabar gembira, orang lain sebelum tahu, dia dulu saya kasih tahu. Nah, kalau saya susah, mungkin sama. Orang belum saya tahu, dia kasih tahu. Itu mananya teman dekat. Ketika saya susah, saya gak yakin, Pak. Saya tidak yakin kalau beliau akan membiarkan saya. Kira-kira gitu. Justru saya yakin, tidak saya kasih tahu pun, dia akan cari tahu saya bagaimana. Itu mananya teman dekat. Berbeda kalau kita punya, misalnya dengan Mas Rian, saya tidak akrab lah. Contohnya ini. Ketika saya ada masalah, kali aja Mas Rian juga peduli. Tapi saya gak yakin. Makanya kalau ada orang ini, kemarin ketemu sama si dia. Masih ingat gak? Kemarin dia titip salam sama kamu. Eh, masa iya? Kaget. Orang titip salam kaget. Kenapa? Karena selama ini kita tidak terlalu baik. Begitulah gambaran sederhana kalau kita kepada Allah. Kalau orang dekat sama Allah, hubungannya harmonis dengan Allah. Perintah dikerjakan, larangan dihindari. Dia gak pernah ragu sedikitpun tentang pertolongan Allah itu. Dan Allah akan berikan pada timing yang tepat. Dengan cara yang tepat. Tapi kalau dengan Allahnya dia agak bermasalah. Habluminah Allahnya itu rada-rada gak beres. Nah disitu datang balik keraguan. Kalau saya berdoa, Allah masih kabulkan gaya. Kalau saya minta ampun, Allah masih ampuni. Oleh karena itu, kepada kita, kekuatan kita sebenarnya adalah ketika kita dekat kepada Allah. Dan tempat yang paling istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan merataplah situ. Nangislah situ. Ya ini di penghujung malam. Para sahabat itu selalu Pak. Di nasib timur Nabi. Ada masalah? Ya, solat malam. Kenapa? Itu tradisi orang soleh sebelum kalian. Para Nabi dulu itu juga solat malam mereka. Di awal-awal Rasul Majid Rasul pun juga. Betapa berat yang dihadapinya. Turun ayat ayuhan muzammil. Kumilail. Solat malam gak disuruh? Solat malam. Nah, itu jadi ibrah bagi kita. Insya Allah saya yakin dan percaya. Apapun persoalan kita dalam hidup ini. Yang mungkin bertubi-tubi. Insya Allah kita yakin disitu ada jalan keluarnya. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah mimpi kita bisa menyelesaikan masalah. Gak bakal. Kita bisa menghadapinya. Menyelesaikannya. Ketika Allah ikut. Campur. Baru. Wallahualam. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tanpa jumpa. Terima kasih.